Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo fans dimanapun anda berada semoga dalam keadaan sehat walafiat. Nertemu lagi di channel kesayangan anda di dunia olahraga. Tak salah lagi tentang sepak bola khususnya Persib Bandung. Sebelum lanjut alangkah baiknya tekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya. Agar tidak tertinggal berita-berita hangat berikutnya. Yuk kita lanjut aja. Seorang pemain baru Persib akan segera diperkenalkan pada paru Kedua Liga 1 2022. Menurut bos Persib Teddy Cahyono, ada satu pemain yang sudah pasti merapat klub kebanggaan Jawa Barat itu. Bahkan Teddy Cahyono sampai berikan kode nama pemain yang akan bergabung dengan Persib. Lantas siapakah calon pemain baru Persib yang dimaksud Teddy Cahyono? Cahyono pun membeberkan nama pemain tersebut. Sudah ada inisial AP, jelasnya. Meski tidak disebutkan secara gamblang, namun Bobotoh coba menebak-nebak nama pemain yang dimaksud. Sebagian Bobot melakukan cocok logi dengan menyambungkan inisial AP dengan nama seorang pemain timnas Indonesia. Arhan Pratama. Jadi pemain yang dikaitkan dengan inisial tersebut. Unggahan Youtube Persib langsung dikomentari oleh Bobotoh, dengan komentar berisi nama Arhan Pratama. Namun belum jelas siapa pemain berinisial AP tersebut. Hingga kini Teddy Cahyono belum mau mengungkapkannya. Terlepas dari siapa pemain dibalik ini siap AP, Teddy Cahyono mengaku jika transfer yang dilakukan pada paru musim cukup sulit. Mengingat kebanyakan pemain incaran masih terikat kontrak dengan klub yang tengah mereka bela. Kendati demikian, akhirnya Persib bisa merekrut satu pemain tambahan. Teddy Cahyono berupaya agar transfer pemain yang telah dibidik Persib bisa selesai sebelum bursa transfer Januari selesai. Mau bagaimanapun kita berusaha ada waktu satu bulan proses pendaftaran di bursa transfer paru kedua, Nah, gimana fans? Semoga bisa menambah pengetahuan dalam dunia olahraga, khususnya Persib Bandung. Sekian dulu berita hari ini dan sampai jumpa di berita selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.